Halo assalamualaikum semuanya, ketemu lagi di pojok ceindai Yuk bikin makanan kesukaan banyak orang, cara bikinnya simple dan juga enak Oke jadi pertama langsung aja kita masukkan 250 gram tepung tapioca ke dalam panci Kemudian tambahkan irisan 2 batang daun bawang Setelah itu masukkan juga 2 siung bawang putih yang sudah dihaluskan Setengah sendok makan kaldu ayam bubuk Setengah sendok makan MSG ini opsional Setengah sendok makan garam Serta 550 ml air Kemudian kita aduk sampai tercampur rata Kalau udah langsung aja kita masak di api kecil Jadi masaknya sambil terus diaduk seperti ini Biar matangnya bisa merata Ini udah agak berat ya Terus aja kita masak sampai teksturnya mengental Setelah mengental matikan api kompornya Kemudian tunggu agak dingin Selanjutnya siapkan kulit pangsit Kemudian tambahkan sedikit adonan Disini aku pakai setengah sendok makan Kemudian olesi sisi kulit pangsitnya menggunakan air Kemudian lipat segitiga seperti ini Sambil agak ditekan-tekan ya Nah jadi kalau udah proses ini Bisa langsung kita goreng Ataupun kita simpen di freezer dulu Tahan sampai 2 minggu Dari semua bahan yang tadi Hasilnya banyak banget Ini baru setengahnya ya Dan bisa dapet 18 buah Dengan sisa adonan ini Kita bisa menghasilkan 38 sampai 40 buah Kalau mau langsung kita goreng Gunakan minyak yang agak banyak Kemudian goreng di minyak panas Gunakan api sedang Setelah warnanya kecoklatan seperti ini Langsung aja kita angkat dan kita tiriskan Oke dan ini adalah pangsit mulur yang udah jadi Renyah di luar dan lumer di dalam Cocok banget menjadikan ide jualan Dengan harga seribuan Ataupun cemilan saat kumpul keluarga di rumah Pangsit mulur ini enak banget Kalau kita tambahkan cabai bubuk Ataupun saus sambal ya Oke kalau gitu cukup sekian videoku kali ini Semoga bermanfaat dan menginspirasi Jangan lupa tonton video yang lainnya dari Pojokci Indai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah bye bye